Terima kasih telah menonton! 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 Bang Mali, pesan satenya ya. Oh iya, berapa banyak? Lima aja. Oh iya, tunggu bentar ya. Iya. Ini satenya ya. Waalaikumsalam, ini ada Namburu sama Bu Hajar ya, ayo silahkan dulu, silahkan. Terima kasih. Wah, Saladin sama Namburu nih. Iya, tapi Saladin panggil aku bukan Namburu, tapi Opungboru. Oh, Opungboru? Apaan tuh? Itu Opungboru tuh, Nenek. Pasang bantai. Oh iya, kalau begitu tunggu sebentar ya Opungboru. Kau jangan panggil aku Opungboru. Aku bukan Opunggo. Itu panggilan khusus untuk Saladin, cucu aku. Kalau kau, cukup lah Namburu. Oh, begitu ya. Yaudah, maaf ini Namburu. Tunggu bentar ya. Ini mau pesen bubur spesial, apa yang biasa gitu? Mang Ojo dua spesial, satu buat si kecil. Tapi dia nggak pakai seledri sama bawang. Ibu? Tapi pesan satu tusuk sate telur. Tapi pisahkan di piring. Siapa tahu Saladin mau. Yaudah, kalau gitu tunggu sebentar ya Bu ya. Bunten. Oh, makasih. Ini tadi yang pesen sate ya. Maaf ya lama ya. Ini, maaf ngomong-ngomong. Tulang togu kok nggak ikut Bu Ajo? Ini Bang Tugu lagi di toko. Lagi persiapan untuk beresin barang-barang. Karena supplier barang sebentar lagi dateng. Oh gitu. Mau minum apa ini semuanya? Minum apa ya, Namburu. Ini aja deh, teh anget. Iya, Namburu apa? Aku teh tawar aja. Oh iya siap. Ayo bikinin ntar. Iya. Ayo bikinin mata aja. Jadi waktu si Mbak tadi ngasih tahu lu ke sini, Gua baru aja menelpon lu, Rung. Pasti lu mencurhat sama gue. Ya kan? Ya gitu deh. Udah sekarang istirahat. Duduk dulu dulu. Terus udah berapa kali dia hubungin lu? Baru sekali, Rung. Baru sekali. Terus? Iya, jadi dia cuma ngomong makasih kalo gue tuh udah mau kenalan, terus udah mau ketemu sama dia. Cuman itu? Ya iya. Soalnya lagi telepon-teleponan, tiba-tiba Serindang lagi liatin gue aja. Liatinnya tuh kayak satpam lagi tuh anak-anak. Terus, terus? Kalo gue rasa sih mungkin dia masih agak sedikit curiga sih. Penasaran kali ya dari gosipnya si Pak Cardone itu, Rung. Terus gimana itu? Nah itu dia. Makanya gue tuh mau curhat sama lu. Jadi, pas gue lagi ngobrol sama Rindang. Terus gue pancing-pancing dia. Gue tanya kalo gue nikah lagi gimana? Dan lo tau sih jawaban dia apa, Rung? Jawabannya apa? Mana gue tau? Jawabannya apa? Iya. Ternyata jawaban dia... Jadi, Muama udah dapet pengganti Papa? Ya... Itu kan cuma seandainya aja. Menurut kamu gimana? Ya... Kalo Mama mau nikah lagi... Aku gak ada hak untuk melarang Mama. Tapi... Tapi apa Rindang? Tapi... Tapi kayaknya... Aku bakalan balik ke Paris, Ma. Masa dia bilang dia mau balik lagi ke Paris ya, Rung? Itu kan nahan lu. Apakah itu adaan yang belum pisullah czasie? Selamat malam. Tidak. Jangan 되 diret... Ada apa, Rindang? Kayaknya sebentar lagi aku bakalan balik lagi ke Perancis deh, cok. Hah? Balik ke Perancis? Ini anak, kenapa ya mendadak jadi sedih begini? Emang, Neng Rindang udah gak becah lagi tinggal di sini? Kemarin katanya Rindang pengen punya rumah yang halamannya luas. Kok sekarang tiba-tiba mendadak pengen balik ke Perancis? Emang kenapa? Aku betah tinggal di sini. Cuma kayaknya seberapa lamapun aku tinggal di sini, kayaknya gak cukup deh buat mama. Ya Allah, ini ada apa sih? Kok si Rindang kelihatannya sedih banget? Beda banget dari biasanya. Apa dia masih terpengaruh sama omongannya si Karlun kemarin? Kalau Cang Musin boleh tahu, emang kenapa mamanya Rindang? Kayaknya mama lagi jatuh cinta. Ya tapi aku gak suka, Cang. Gak salah lagi nih. Lupanya Rindang masih terpengaruh banget sama omongannya si Karlun kemarin. Emangnya, Cang Musin kira-kira tahu gak sih mama itu lagi dekat sama laki-laki siapa? Waduh, Cang Musin bener-bener gak tahu nih Rindang. Yang pastinya sih, kalau omongan Karlun kemarin itu emang gak bener. Cang Musin berarti jamin deh Rindang. Gak mungkin mamanya Rindang punya hubungan sama Pak Sultoni. Tapi kok kayaknya Pak Karlun ngomongnya serius gitu? Ya serius apa gak serius, emang begitu gayanya si Karlun Rindang. Karlun tuh kalau ngomong asal aja semuanya dia. Emang rada-rada ke orang. Udah deh, ini ambil hati Rindang ya. Kan Rindang tahu sendiri, gimana ngeselin kalau sama si Karlun. Kan Neng Rindang juga pernah emosi hampir nendang dia, iya kan? Cang Musin pengen nanya nih sama Neng Rindang. Tapi Neng Rindang gak marah kan? Udah nanya apa, Cang? Neng Rindang memang udah gak kepengen punya Papa baru. Waduh, Neng Rindang jadi nangis begini. Apa gue sekarang nanya tadi? Neng Rindang, ada gak? Itu tadi sih dia pamitan sama gue katanya mau namain Cang Musin. Nambahin pekarangan rumah. Tapi gue belum tahu rumah siapa dan dimana. Katanya sih rumah kosong, Rung. Sekarang Rindang lagi ngemenin Cang Musin untuk beresin rumah kosong itu. Oke oke, gini loh Ren. Gue tuh kesini sebenarnya mau kasih tahu ke lo. Kalau rumahnya Pak Iskandar yang kosong itu, itu udah dibeli sama Pak Susio. Hah, masa sih Rung? Iya, makanya lo tadi bilang kalau Rindang itu pergi ke rumah kosong untuk bantuin Cang Musin kan? Untuk beresin pekarangan yang besar itu kan? Iya, bener. Iya. Kenapa sih? Kok lo kayak yang kaget gitu, Rung? Enggak, bukan, bukan kaget. Berarti kan? Gimana ya gue, susah deh ngomongnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bertanda baik buat lo. Bertanda baik, maksudnya? Eh, gue yakin banget Pak Susio itu beli rumah di kampung Duku itu pasti ada hubungannya sama Allah. Sementara Rindang lagi ngeberesin, rumahnya dia kan yang kosong itu yang mau ditempatin. Ah, jadi lo sekarang udah berubah ya? Jadi paranormal gitu? Bukan, Ren. Bukan paranormal. Tapi bener, De. Gue gak bisa ngungkapinnya kayak gimana. Tapi kalau, kalau gue pikir gak ada yang kebetulan deh. Itu rumah dibeli sama Pak Susio. Terus yang ngeberesin, Rindang. Rindang itu kan anak lo. Ngerti kan? Aduh, susah deh deh ngejelasin deh. Pokoknya lo ngerti kan maksud gue apa, Ren. Iya kan? Oh iya, Cing. Tadi malam ketika saya telepon Bu Iren. Bu Iren sempat menyebutkan anaknya. Memang anak Bu Iren sudah sebesar apa, Cing? Anaknya udah gadis, baru menyelesaikan pelajarannya di Perancis. Tapi menurut Ayah sih, perlu juga tuh Pak Susilo deketin dia. Oh begitu ya? Bener tuh Pak Susilo, bener. Soalnya, kalau wanita pengen kita deketin, terus kita bisa deketin anaknya juga, hatinya bakal gak berkesan tuh Pak Susilo. Iya kan Bu? Ya, itu maksudnya. Iya, 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 iya. Makanya Pak Susilo sering-sering main ke kampung Nuku. Ini kebetulan anaknya Bu Iren lagi deket nih. Ame Cang Usin, pamannya badar. Oh iya? Bener banget tuh Pak Susilo. Namanya Rindang, deket banget. Nama Cang Aye, namanya Cang Usin. Assalamualaikum Cang Usin. Waalaikumsalam, Pak Adimin. Cang Usin, dari saya perhatikan itu, sedang lama mikir kenapa Cang Usin. Itu Pak Adimin, Rindang, anaknya Bu Iren. Saya kasihan banget menari tadi, nangis. Nangis, nangis kenapa Cang Usin? Iya, iya gak tau Pak Adimin, dia nangis kenapa. Apa dia gak pengen, mamanya kawin lagi, atau apa. Ia juga gak tau persis Pak Adimin. Ibu Iren mau kawin lagi ya Cang Usin? Iya, kayak si begitu, tapi saya gak tau persis dia. Ya, memang kayak begitu keadaannya Cang Usin. Kalau misalnya anak yang dia tinggal meninggal oleh papanya, biasanya kalau ibunya kawin lagi itu, wah itu juga sulit untuk menerimanya Cang Usin. Oh, begitu ya Pak Adimin ini? Iya. Iya, tapi kalau saya lihat, Cang Usin deket sekali loh sama Rindang gitu. Iya Pak Adimin, itu anak udah deket banget sama saya Pak Adimin. Bahkan udah saya angkat kucu sendiri. Dan dia main jauh banget lagi sama Ayu Pak Adimin. Iya, ya, emang kayak begitu ya Cang Usin yang sama seperti saya. Saya juga, sudah deket sekali dengan anak-anak di Panti. Ya, walaupun kita, kayak saya gitu Cang Usin ya, tidak punya anak. Tapi Alhamdulillah sekarang saya sudah punya cucu. Subhanallah. Ayu baru kepikiran begitu Pak Adimin. Iya juga ya. Mungkin, itu juga penyebabnya, kenapa Rindang pengen balik ke Perancis. Tadi karena dia tidak setuju ibunya menikah lagi, terus dia ada keinginan untuk kembali ke Perancis begitu. Cang Usin. Iya Pak Adimin, tapi saya nggak tahu apa alasannya. Oh, ya, 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 tapi belum tentu juga ya Cang Usin ya. Tapi, sekarang mari kita berjoa saja. Mudah-mudahan, dengan Rindang, dan kerasan di kampung dulu gue Cang-Cang. Amin, Ya Allah. Amin. Terima kasih banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Altyazı M.K.